Suedia mendorong para siswanya untuk kembali menggunakan buku cetak dan berlatih menulis dengan tangan. Jadi di sana, para ahli dan politisinya khawatir dengan penurunan keterampilan dasar akibat pendidikan yang kini berbasis digital. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Suedia, Lotha Eithholm. Eithholm menyatakan bahwa pemerintah akan membatalkan kebijakan untuk mewajibkan penggunaan perangkat digital bagi anak TK. Pembelajaran berbasis digital untuk anak usia di bawah 6 tahun ini juga akan diakhiri. Meskipun angka kemampuan membaca siswa di Suedia lebih tinggi dari rata-rata Eropa, angka ini mengalami penurunan. Suedia meraih angka 555 pada tahun 2016 dan angka 544 pada tahun 2021. Penurunan angka kemampuan membaca ini mungkin terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Tapi pakar pendidikan Suedia menyatakan penggunaan layar secara berlebihan saat sekolah juga dapat merugikan siswa. Seorang siswa SD di Suedia juga ngaku kalau lebih suka menulis di kertas dibanding mengetik di gadget. Untuk itu, pemerintah Suedia menganggarkan biaya sebesar 640 juta kronor untuk membelian buku-buku sekolah pada tahun ini. Menurut kalian gimana guys? Lebih pilih belajar pakai buku cetak atau pakai gadget?